Halo, sahabat MCTA. Perkenalkan, saya Ratu Madia, perwakilan dari PT. Asal Finansial Indonesia, pemenang kategori silver untuk agent digital TBCCI 2020. Bagi seorang agent digital dari PT. Asal Finansial Indonesia yang memiliki lebih dari Rp230.000.000 sahabat dengan berbagai macam karakteristik, tentunya ini akan mempengaruhi pelayanan ekonomi berikan, seperti penyelesaian permintaan, informasi program, ataupun keluhan. Akta Finansial Indonesia sendiri selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada nasabah. Oleh karena itu, kami menggunakan sistem Omnichannel untuk mempermudah kami dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Sehingga, apabila nasabah menghubungi kami melalui layanan Facebook, Twitter, ataupun Instagram, kami tetap mendapatkan notifikasi dan untuk histori permintaan tersebut akan terdapat di sistem kami. Jika saya ditanya lebih memilih lebih efektif mana, live chat, ataupun email, menurut saya live chat akan lebih efektif. Tiga alasan saya memilih live chat, yang pertama adalah mudah diakses. Nasabah dapat menggunakan smartphone yang dimilikinya dan bisa dilakukan di mana saja. Nasabah cukup membuka website akta, kemudian memilih menu atau fitur live chat, dan dapat langsung terhubung dengan salah satu kontak senter kami. Yang kedua, nasabah mendapatkan respon yang cepat dan dapat berkomunikasi secara dua arah saat interaksi tersebut terjadi. Sehingga, nasabah tidak memerlukan waktu beberapa jam, ataupun beberapa saat untuk mendapatkan informasi ataupun respon dari pertanyaan yang nasabah berikan. Dan yang ketiga adalah, histori dari interaksi tersebut akan kami kirimkan ke alamat email nasabah Setelah nasabah selesai berinteraksi layanan live chat dengan salah satu kontak senter kami. Jadi, tiga alasan saya memilih live chat, yang pertama adalah mudah diakses. Yang kedua, nasabah mendapatkan respon yang cepat. Dan yang ketiga, nasabah mendapatkan histori dari interaksi tersebut. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!